Beralik informasi selanjutnya, penutupan sementara Pasar Tanah Abang dilakukan hari ini hingga 18 Mei mendatang. Penutupan dilakukan untuk pembersihan dan perawatan gedung. Penutupan Pasar Tanah Abang merupakan siklus setahunan yang biasa dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri. Menurut pengelola, dipastikan seluruh pedagang tidak akan berjualan selama sepekan. Sosialisasi penutupan telah dilakukan 7 hingga 10 hari sebelum lebaran. Terima kasih telah menonton! Dan untuk mengetahui suasana terkini di Pasar Tanah Abang, kita telah bergabung dengan Sirena Graciela dan Juru Kamera Ade Suherman dan Irham Andri Haji. Ya, Sirena seperti apa pantauan terkini terkait penutupan Pasar Tanah Abang? Yang giden juga pemirsa mulai hari ini tanggal 12 Mei hingga tanggal 18 Mei mendatang. Kawasan Pasar Tanah Abang secara seluruh bloknya dilakukan penutupan secara sementara. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa penutupan ini merupakan hal yang biasa terjadi setiap tahunnya. Sehingga memang secara rutin yang dilakukan setiap tahunnya, pantaran para pedagang pun juga ingin ikut libur lebaran. Dari pengelola Blok A Tanah Abang, Heri Supriyatna juga menjelaskan dan juga menegaskan bahwa penutupan ini bukan karena imbas penutupan akibat sempat terjadinya kerumunan di Pasar Tanah Abang pada beberapa waktu yang lalu. Namun memang karena secara rutin dilakukan setiap tahunnya. Tahun lalu pun juga sempat dilakukan penutupan selama 2,5 hingga 3 bulan. Kemudian juga pada saat di waktu normal setiap tahunnya juga dilakukan penutupan. Dan para pedagang dari kawasan Pasar Tanah Abang pun disebut-sebut juga telah mengetahui terkait dengan penutupan Pasar Tanah Abang ini. Dan juga dari pihak pengelola telah menginformasikan kepada para pedagang bahwa penutupan Pasar Tanah Abang ini akan berlangsung selama seminggu. Dan juga sudah diinformasikan sejak 7 sampai 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain itu juga bahkan memang sudah cukup banyak para pedagang yang menutup lapaknya sejak hamin 5 Hari Raya Idul Fitri. Dan bahkan dari para pedagang pun juga ikut sepakat untuk meneruskan tradisi penutupan ini selama seminggu. Namun untuk pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar Tanah Abang, Anggi memang kami masih melihat masih cukup banyak yang berjualan begitu di pinggir-pinggir jalan Pasar Tanah Abang dan juga masih melakukan aktivitas berdagang ataupun jual-beli. Anggi. Karena terkait dengan pedagang yang masih berjualan, apakah nantinya akan ada sanksi yang diberikan? Iya, Anggi. Apabila kita berbicara mengenai sanksi dari pihak pengelola sebenarnya tidak menjelaskan secara rinci apakah ada sanksi yang akan diberikan bagi para pedagang yang nakal dan masih nekat untuk melakukan aktivitas berjualan. Namun apabila dilihat secara dekat, Anggi, bahwa di kawasan tempat kami berada saat ini, tempatnya di Blok B memang untuk pintu masuknya masih ditutup secara rapat. Sehingga hal ini memungkinkan tidak adanya para pembeli yang juga masuk ke kawasan Pasar Tanah Abang. Selain itu juga selama penutupan dari Pasar Tanah Abang yang akan dilakukan selama satu minggu akan dilakukan juga perawatan dan pembersihan gedung dalam rangka perawatan rutin yang selalu dilakukan setiap harinya. Seperti perawatan tersebut meliputi pembersihan area pasar, kemudian juga perawatan suku cadang gedung dan bagian-bagian lain yang memang sudah waktunya harus dilakukan perawatan. Kembalikan Anda di studio, Anggi. Baik Sirena, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Demikian tadi pemirsa laporan dari Sirena Graciela dan Juru Kamera, Ade Suherman dan Irham Andri Aji dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.